hai hai welcome back to miss ica channel a channel for education and entertainment don't forget to like subscribe and ring the bell to get the latest notification from my channel thank you okay now miss ica will discuss about the english ispd question so dear miss ica just reminds you if you want to answer the question please read the question first and then you read the text so you will not waste the time okay now let's go to the first question someone who bla 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 will likely be interested in reading the text seseorang yang bla 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 mungkin tertarik dalam membaca text adalah kira-kira siapa dear okay let's take a look the title how to delete your instagram account isi steps bagaimana cara menghapus akun instagrammu cara atau langkah-langkah yang mudah okay dear you can take a look the black writing but at times this networking sites might become a waste of time or time to be boring for some people where you might end up looking for the step to delete your instagram account jadi pada saat-saat ini situs jaringan yang mungkin menjadi waktu yang sia-sia dianggap menjadi waktu yang sia-sia atau cenderung membosankan untuk beberapa orang dan dimana akhirnya kamu mencari cara untuk menghapus akun instagrammu berarti orang-orang yang mau menghapus akun instagram itu apa dir iya menganggap kalau surfing atau lihat instagram itu dianggap menghabiskan waktu ya kemudian yang kedua adalah sudah bosen lihat instagram melulu so the answer is eh ya cat sport of using instagram oke let's go to the next question what should we do to state the reason for deleting the account apa yang seharusnya kita lakukan untuk menyatakan alasan dalam menghapus akun ya oke dear so you can take a look the black writing the black writing select a reason of deleting your account from drop down menu right next to why are you deleting your account the option to delete your account permanently will only appear after you've stated the reason for deleting it jadi yang harus dilakukan apa dir iya select a reason of deleting your account so the answer is eh ya select the option from a menu next to why are you deleting your account oke let's go to the next question before permanently deleting an account we must state the reason because it is sebelum secara permanent menghapus akun kita harus mengungkapkan alasan karena ini bla 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 oke dear you can take a look the black writing ya the option to delete your account permanently will only appear after you've stated the reason for deleting it jadi the optionnya jadi the optionnya itu will only appear hanya muncul ketika kita mengungkapkan alasan untuk menghapusnya so the answer is see ya the only way for the option to delete to appear oke let's go to the next the word get in touch in you can still get in touch with the means oke dear you can take a look the third line bisa dilihat di baris ketiga zia said hmm i see i know how it feels you can still get in touch with them right oke dear kemudian kau seandainya gak tau artinya kita baca yang kalimat selanjutnya yah but we cannot chat by phone for a long time jadi hmm aku tau ah ah bagaimana itu rasanya kamu masih bisa kan bla 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 dengan mereka bukan iya tapi aku tidak bisa berkomunikasi via telepon dalam waktu yang lama berarti get in touch itu apa dear iya communicate atau komunikasi so the answer is communicate get in touch keep in touch itu sama ya simonin dari communicate oke let's go to the next question when does the conversation probably take place kapan percakapannya itu mungkin berlangsung oke dear you can take a look the last line zia said anytime kinan the bell is ringing we must go to the class again sama sama kinan belnya sedang berbunyi kita harus ke kelas lagi berarti ngobrolnya itu kapan dear iya karena sekarang harus ke kelas otomatis tadi baru isti rahat so the answer is bia during the break oke let's go to the next after reading the text the reader will likely bla 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 dear kalau ada soal kayak gini ya ini cuma salah satu option untuk menanyakan tentang purpose ya selain what is the writer intention what is the objective of writing the text what is the purpose of the text after reading the text the reader will likely itu juga salah satu menanyakan purpose ya cuma di modifikasi buat kalian bingung tapi jangan bingung dear kalau seperti itu pasti adalah purpose jadi kalau mau tau purpose nya apa kita harus mencari tau dulu itu adalah text apa so we can take a look disitu ada kata was ada kata said ada kata cap ada decided form berapa iya form 2 kalau menggunakan form 2 kemungkinan text apa dear kalau dia itu gak naratif ya recon oh kita sudah punya 2 opsi ya kalau gak naratif ya recon kita tinggal cari kata keterangannya ada kata apa iya once upon a time one day wah sudah jelas banget dear pakai form 2 ada once upon a time one day berarti adalah naratif teks purpose dari naratif teks itu apa dear iya to entertain or to amuse the reader or to teach the moral value so the answer is biya feel entertained merasa terhibur ok so let's go to the next question based on the text we know that the fox was bla 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 so we can take a look ya ayo can take a look the third paragraph one day a fox came to visit the lion as foxes are clever by nature the fox stood at the mouth of the cave and looked about he's sensible he came to know the reality so she called out the lion from outside how are you sir the lion replied i'm not feeling well at all but why don't you come inside the fox replied i would love to come in sir but i see all footprints going to your cave and not coming out so i will be foolish enough to come in berarti dear disitu ya ada di ketiga tadi as foxes are clever by nature jadi secara alami ya rumba-rumba itu pintar kemudian di kalimat terakhir tadi dia bilang so i will be foolish enough to come in jadi aku tidak akan cukup bodoh untuk masuk berarti clever tadi pintar tidak akan bodoh untuk masuk itu berarti pintar ya so which one is pintar? iya smart kalau kani itu apa dear? licik sinonim dari sly foolish itu bodoh ya sinonim dari fool stupid dull silly weak itu apa dear? iya jahat sinonim dari evil kemudian mean unkind oke so the answer is smart oke let's go to the next question the word it in bla 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 and it started working refers to so you can take a look dear the white writing the old lion put his weak plan and practice and it started working singa tuanya menemukan rencana yang jahat kemudian mempraktekannya dan ini mulai berjalan berarti ininya itu apa? iya weak plan rencana jahat so the answer is the plan ya kalau pray itu apa? iya pray itu adalah mangsa oke dear let's go to the next so don't forget to like subscribe and ring the bell to get the letters notification from my channel thank you now we go to the next question what is the most suitable topic from the fourth paragraph of the text? jadi kita diminta menebak kira-kira paragraph keempat itu bahas apa sih? so we can take a look for the first paragraph disitu membahas tentang apa dear? crocodiles are lizard-like animal alligator are large lizard-like animal with fruit blablabla itu membahas tentang apa dear? definisi atau ini teks apa dulu? iya ini adalah teks report berarti kalau teks report paragraf pertama itu disebut apa dear? iya general classification atau klasifikasi secara umum ya atau kita bisa menyebutkan ini adalah definisinya dulu jadi di paragraf 1 dari teks 1 dan 2 itu adalah definisi and then the next crocodiles are formed in a part of asia afrika australia america muslim in foam legs and liver in hot blablabla yang paragraf kedua teks kedua alligator live along the edge of swamp legs and slow-moving rivers there are two species blablabla berarti itu membahas tentang apa dear? iya habitat tempat hidupnya and then the next crocodile very greatly incised alligator have many features in common with crocodiles membahas tentang apa dear? iya physical appearance berarti tadi yang pertama adalah definition ya atau classification berarti bukan kemudian yang paragraf kedua itu tadi adalah habitat habitat bisa sama dengan yang A geografical distribution pembagian secara geografis jadi E dan C gak mungkin karena sudah ada di paragraf kedua kemudian yang selanjutnya physical feature atau ciri fisik juga tidak mungkin karena sudah dibahas di paragraf ketiga berarti apa dear? iya diet diet itu artinya apa? diet itu bukan artinya diet lo dear tapi artinya makanan berarti paragraf keempat untuk teks 1 dan 2 membahas tentang makanan crocodiles dan alligator ya so the answer is sebenarnya diet artinya adalah makanan sebenarnya apa? iya meal and then food and then cuisine oke let's go to the next crocodiles crocodiles and alligator are different in terms of their bla 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 oke dear so we can take a look disitu membahas tentang yang pertama snoat and body length apa itu snoat? snoat itu artinya adalah moncong atau hindung dan panjangnya coba kita lihat dulu ya yang membahas tentang moncong oke you can take a look in the third paragraph ya for the first text they have narrow pointed and V-shaped snoat jadi snoatnya itu bentuknya adalah V kemudian yang teks 2 ada di first paragraph alligator are large lizard like animal with rounded U-shaped snout bentuknya apa dir? berarti yang snoat itu dua-duanya beda ya berarti yang A snoat sama yang C snoat itu bener ya kita lihat dulu body length apa itu body length? body length itu adalah panjang dari tubuhnya so you can take a look for the first text in the third paragraph the dwarf crocodile measure only 1.8 meters in length in other hand bla 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 panjangnya itu yang kerdil hanya 1.8 so we can take a look the text in the third paragraph ya male alligator measure 3.4 meters length on average the females are slightly smaller jadi alligator yang jantan ukurannya itu 3.4 rata-ratanya kemudian kalau yang betina itu lebih langsing berarti beda ya berarti yang E kemungkinan bener karena snoat tadi bener body length juga bener berarti yang kemungkinan bener sekali adalah yang E ya kemudian yang C tadi snoatnya bener ya kemudian yang B body length juga bener kemudian kita lihat dulu skin disitu ada kata di third paragraph for the first text crocodile's tough skin are composed of many large plates and scales jadi gua ya itu mempunyai kulit yang tough kuat ceras ya yang terdiri dari bongkahan dari bentuk bentuk piringan-piringan ya kan agak itu kan apa namanya gak rata ya tau ya maksudnya kemudian bersisik kemudian dear kita lihat dulu yang teks 2 ada di kalimat ketiga they have thick skin composed of many scales or plates mereka mempunyai kulit yang tebal yang terdiri dari banyak sisik dan plates ya piringan-piringan di kulit itu berarti sama ya thick sama tough kan kuat atau tebal so yang skin itu salah berarti yang B sama yang D jelas salah ya karena skinnya salah coba kita lihat yang terakhir yang bahas tentang leg kaki disitu kaki oke you can take a look dear krokodil are lizard like animal they are the largest living reptiles and related to alligator jadi krokodil itu adalah kadal yang seperti binatang mereka itu adalah reptil yang hidup berhubungan dengan alligator oke dear so you can take a look the text too they are reptiles related to krokodil jadi mereka itu adalah reptil yang berhubungan dengan buaya kemudian dear kalau yang di teks 2 itu disebutkan ya they each have four short legs tadi sudah disebutkan perbedaannya nanti bisa dicermati lagi kaki walaupun di teks 1 tidak disebutkan kakinya tapi kan dia tadi bilang ya kalau si krokodil itu berhubungan dengan alligator kalau si alligator itu berhubungan dengan krokodil dan bisa nanti dicek ya kakinya itu sama-sama ada empat dan apa pendek ya jadi yang leg itu bener berarti nggak mungkin kalau jawabannya yang ada legsnya ya kan yang ditanya adalah yang berbeda ah sudah jelas banget ya dear tadi kita sudah nemu ini cuma supaya lebih jelas oh bener yang e gitu so the answer is snout and body length so the answer is e oke let's go to the next question alligator are only found in the part of the US and China bla 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 crocodiles can be found across the world which of the following words suitable to complete the sentence whereas because while or since oke whereas itu artinya apa? sementara ya because itu artinya adalah karena while itu bisa artinya sementara ya since itu artinya adalah ketika oke coba kita bahas oke oke now let's go to the next question alligators are only found in part of the US and China bla 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 crocodiles can be found across the world which of the following words are suitable to complete the sentence jadi dear kita diminta mencari conjunction atau kata hubung yang sesuai dengan titik-titik tersebut ya oke let's translate together alligator hanya ditemukan di bagian Amerika dan China bla 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 buaya bisa ditemukan di seluruh dunia berarti kata hubungnya yang tepat adalah where was itu artinya adalah sedangkan atau sementara because karena while sedangkan atau sementara since kalau dia menghubungkan dua kalimat artinya adalah sementara ya bukan seca berarti seca atau karena aligators hanya ditemukan di bagian Amerika dan China sedangkan atau karena sedangkan ya sedangkan buaya hanya bisa ditemukan bisa ditemukan di seluruh dunia so the answer is sedangkan so the answer is where was and while so the answer is one and three so the answer is biya ok let's go to the next so Miss Ika have has some clues so you can take a look and learn and also pronounce it together with me ya ok dear appear muncul sinonimnya adalah come out get in touch berkomunikasi sinonimnya adalah communicate atau juga bisa keep in touch pray itu adalah mangsa food makanan sinonimnya adalah meal diet dan cuisine evil artinya adalah jahat sinonim dari weak mean and unkind alert alert itu artinya adalah tanda atau waspada sinonim dari aware cunning licik sinonimnya adalah sly foolish bodoh sinonim dari stupid and silly dove kerdil tough kuat keras tegar plated berlapis snout bisa artinya moncong atau hidung sinonim dari muzzle dan nose juga bisa nostril ya itu juga artinya adalah hidung swamp itu artinya adalah rawa ok dear let's go to the next the notice the notice is made when bla 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 pemberitahunya itu dibuat ketika ok dear so we can take a look where is it the answer first ya the pandemic is on its critical period ketika pandeminya itu dimasa kritis ya disitu cuman bilang visitors to help keep our employees safe during the coronavirus covid-19 pandemic keep at least six feet of distance from our staff please do not enter and advise us if you are experiencing any of the following symptoms bla 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 jadi untuk pengunjung untuk menjaga karyawan kita selama masa pandemi silahkan jaga jarak minimal 6 kaki ya kemudian jangan masuk dan nasihati kita jika mengalami fever demam flu light symptoms bla bla jika mengalami itu semua ya jadi kalau yang E the pandemic is on its critical period kurang tepat ya dear karena disitu tetap masuk berarti kan gak terlalu kritik ya cuman harus jaga jarak dan lain-lain so the E is wrong workplaces implement access restriction jadi tempat-tempat bekerja mengimplementasikan atau menerapkan pembatasan akses iya kan dia tadi disuruh jaga jarak minimal 6 pagi kemudian jangan masuk kalau ada gejala flu dan lain-lain bisa jadi yang B ya coba kita lihat yang C workplaces are already in normal condition tempat bekerjanya itu dalam kondisi normal kalau kondisi normal ngapain kita jaga jarak terus gak boleh masuk kalau baru flu dan lain-lain berarti C is wrong ya people are not allowed to enter the workplace orang-orang tidak diizinkan untuk masuk ke tempat kerja boleh asal menerapkan protokol ke C katanya ya so the correct answer is B workplaces implement access restriction ok let's go to the next question after reading this notice a guest who is permitted to enter the place will likely setelah membaca pemberitahuan tamu yang diizinkan masuk ke tempat itu mungkin akan ok kan tadi suruh jaga jarak dan lain-lain ya terus tidak boleh masuk kalau baru sakit berarti yang E keep in touch with the staff apa tadi keep in touch iya berkomunikasi dengan staff berkomunikasi seperti apa intinya kalau dia itu tidak bisa baru food dan lain-lain tidak diizinkan masuk ya bukan malah berkomunikasi kemudian yang B menunjukkan gejala demam dan sakit tenggorokan kalau demam sama sakit tenggorokan kan gak boleh masuk berarti B is wrong yang C contact the staff the staff before meeting them in person jadi menghubungi staff sebelum bertemu mereka secara individu bukan ya yang D meet a staff wearing a transparent shield on her face menemui karyawan dengan menggunakan pelindung wajah transparan di mukanya atau menggunakan face shield ya ya kan suruh jaga jarak dan lain-lain lebih amannya lagi kalau pakai face shield atau mask ya so the answer is D oke let's go to the next question people who read this label will take some benefit choose correct ones jadi orang yang membaca label akan mendapatkan keuntungan-keuntungan pilih yang benar oke dear form the picture so it's not too clear ya gambarnya tidak terlalu jelas so Miss Ica will show you the other picture in separated jadi Miss Ica akan menunjukkan gambarnya secara terpisah ya supaya lebih jelas oke now let's go to the picture first oke disitu Miss Ica juga sudah kasih tadi ya keterangannya tadi yang disuruh milih yang number 2 to reduce her husband fever a wife will likely choose product for safety purpose oke dear untuk me reduce mengurangi demam dari suami seorang istri akan memilih produk yang aman itu produknya memang aman ya dear karena chewable apa itu dipunya tapi disitu bukan untuk husband tapi children so number 2 is wrong ya kemudian yang 4 product will product will be best taken by those who do not like bitter taste jadi produknya itu akan dikonsumsi terbaik untuk orang yang tidak suka rasa pahit you can take a look here grape flavor chewable tablet jadi rasa anggur kan rasa anggur gak pahit berarti number 4 is correct ya berarti yang salah itu adalah nomor 2 oke next let's take a look children under 5 need adult assistance to take produk properly jadi anak di bawah 5 tahun butuh bantuan orang tua atau orang dewasa untuk mengkonsumsi produk dengan benar ya biar you can take a look disitu ada kata age 2 till 12 to spray 3 times per day jadi disitu butuh waktu 2 2 semprotan dalam 3 2 semprotan 3 kali dalam sehari ya kalau anak kecil di bawah 5 tahun otomatis kan gak bisa jadi pasti butuh bantuan orang dewasa obat yang sirup aja kalau orang dewasa gak minumin pasti anak kecil gak mau minum kan dia logikanya jadi number 3 is correct ya kemudian number 1 parents should be more careful when choosing product B for their toddler iya jadi orang tua harus hati-hati ketika memilih produk B untuk toddler apa itu toddler toddler itu artinya adalah balita balita itu sekitaran umur ketika dia 1 tahun sampai merambat ya itu disebut balita kalau 2 tahun itu bisa jadi sudah balita ya hampir dia mau ke bayi ya kalau bayi itu bisa 0 sampai 4 tahun berarti harus hati-hati karena disitu bayi kan gak bisa ya kalau dia itu harus pakai yang semprotan jadi kan bener ya dear yang number 1 oke let's take a look misika show you the other misika tunjukkan lagi ya berarti tadi yang salah nomor berapa dear iya yang nomor 2 to reduce her husband fever a wife will likely choose product A for safety purpose berarti jangan pilih yang ada nomor 2 berarti yang bener mana 1 & 3 ya harusnya 1 3 & 4 so the answer is B oke let's go to the next the label provide detail information for readers which statement are correct labelnya menyediakan informasi mendetail untuk para pembaca yang mana yang benar number 1 both products are recommended for teenager kedua produk itu direkomendasikan untuk remaja number 2 to suit a painful back a man will likely take product A jadi untuk merendahkan atau meringankan sakit punggung yang nyeri laki-laki akan memilih produk A number 3 to take product B someone will probably consult a physician first untuk mengkonsumsi product B seseorang mungkin akan berkonsultasi dengan physician apa itu? dokter atau praktisi kesehatan number 4 product A will be safer for children to take without adult supervision jadi produk A itu akan lebih aman bagi anak untuk dikonsumsi tanpa ada pengawasan dari orang di kuasa ok let's take a look misika will show you the clear picture ya gambar yang lebih jelas ok dear so let's take a look but product are recommended for teenager kedua produk itu direkomendasikan untuk remaja salah ya dear keduanya tadi untuk children so number 1 is wrong the next number 2 to suit a painful back a man will likely take product A tadi sudah dibahas untuk anak berarti bukan untuk laki-laki berarti number 2 is wrong number 4 product A will be safer for children to take without adult supervision karena disitu adalah dikunyah dan dia itu rasanya anggur otomatis anak-anak suka ya kan rasanya kayak permen jadi gak diawasin pun gak apa-apa ya untuk anak-anak anak-anak itu dia usianya sudah sekitaran 4 tahun ke atas ya itu kan gak berbahaya berarti number 4 is correct ok let's go to the next dear but product A recommended for teenager tadi salah ya bukan untuk remaja to take product B someone will probably consult a physician first disitu dear misika sampai screenshotin ya biar lebih jelas lagi if pregnant or breastfeeding as a healthcare professional before use jika seandainya sedang hamil atau menyusui tanyakanlah ke praktisi kesehatan ya sebelum menggunakan berarti biasanya bisa tanya ke dokter ya berarti number 3 is correct ok let's go to the question jadi yang salah tadi yang number berapa dear number 1 and number 2 so the answer is 3 and 4 so 3 and 4 is D ok is it clear? let's go to the next question observe the advertisement more carefully why does the author choose to highlight this part not the whole? ok ok jadi amati iklannya lebih jelas mengapa penulis meng apa namanya menggaris bawah bagian-bagiannya tidak secara keseluruhan jadi dear berarti itu ditanyakan apa dear itu hampir ditanyakan purpose ya tapi memang sengaja dibuat bingung itu teks apa dear? advertisement ok dear do you still remember purpose dari advertisement itu apa? to advertise to offer to attract to promote to persuade or to convince jadi jawabannya apa dear? karena itu ditanyakan purpose so the answer is see ya to convince us that the function works precisely jadi untuk meyakinkan kepada kita kalau fungsinya bekerja dengan benar ok so the answer is see so Miss Ika will show you the purpose of the advertisement ya so let's take a look the purpose of advertisement first to advertise the product or service second to offer the product or service third to attract people to buy or use fourth to promote the product or service fifth to persuade or to convince people to buy or to use bla 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 ok dear diingat-ingat ya tujuan dari advertisement ok let's go to the next question the advertisement will most likely attract bla 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 disitu kan bahas tentang single serve coffee maker ya jadi pembuat untuk membuat kopi professional barista 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 yang profesional butuh itu barista itu kan lebih kayak ke minuman-minuman kayak gitu ya dear jadi gak cuman kopi jadi yang E itu kurang tepat kemudian those who sell chill coffee orang yang menjual chill itu apa dingin coffee dingin you can take a look the picture filled with ice real hot enjoy cold ok jadi disitu untuk bisa untuk membuat yang dingin ya tapi kan gak mesti untuk orang yang menjual kopi dingin kan kan apa namanya dear penjual kopi kalau semuanya pakai itu kalau kopinya itu masih belum yang famous atau masih yang biasa kan pasti enggak cocok ya sama modalnya jadi yang ding kurang tepat kalau untuk penjual kopi yang menjual kopi dingin ya karena tidak semua penjual kopi mampu membeli alat tersebut kalau yang C people who are fond of fruit coffee seseorang yang fond sangat suka dengan kopi buatan orang yang suka dengan kopi buatan belum tentu dia suka membuat sendiri dia bisa jadi lebih suka kalau beli dear jadi gak mesti ya orang yang suka kopi itu artinya adalah membuat ya buatan atau juga bisa artinya minuman atau makanan jadi kurang tepat ya karena orang yang suka itu belum tentu dia mau membuat bisa jadi dia hanya suka membeli kalau yang di a specific group of coffee enthuasias jadi group dari group yang spesifik dari penyuka kopi jadi kan ini dijelaskan lagi secara spesifik group penyuka kopi jadi ini maksudnya secara spesifik kan penyuka kopi itu kan belum tentu ya dia itu mau membuat kan makanya di pilihan yang ditambahin dengan kata spesifik mungkin penyuka kopi yang suka membuat sendiri gitu ya dear jadi itu dispesifikan jadi lebih tepatnya adalah yang D oke let's go to the next misika have some glossary so you can take a look and listen and repeat after me persistent pain rasa nyuri terus menerus simptom kejala breath nafas sore throat sakit tenggorokan cough batuk tootler balita physician dokter sinonim dari dokter chill dingin sinonim dari cough brew memasak atau membuat atau makanan beverage minuman sinonim dari drink sweet menyejukkan atau menenangkan ya atau melejakan oke dear so do you have any question? so if you have any question don't forget to comment below ya oke dear so thank you very much for your attention don't forget to like subscribe comment and share ya thank you very much and see you adios 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 Terima kasih.